Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selatiga. Mainnya di Ambarawa. Karena katanya sih gak ada hotel yang lumayan. Gak tau lumayan apa. Ayo. Itu loh. Yuk. Ayo bangun sana ya. Aku tuh kayak kucing sebenernya. Gak tau juga sih. Tapi aku pikirnya juga ya. Aku tuh tidur. Kalau tidak bisa. Kalau ada orang di deketku pasti aku diselelel. Jadi kayak kucing. Terus kalau lihat akhirnya aku takut. Cuman. Gak. Kalau nyemplung gak lemani. Tapi ya jarang. Ya aku kecil tuh punya. Trauma sebenernya. Jadi hampir tenggelam waktu itu. Masih SD waktu itu. Aku kan juga sebenernya. Anak desa loh. Main aku juga. Yang ngeliat-ngeliat zaman dulu tuh. Main apa aja. Tapi ya waktu itu. Habis itu. Nyemplung itu. Habis itu aku cerita sama ibuku. Sama ibuku gak boleh. Pokoknya dimarahin setiap kali. Aku mau pergi ke sungai. Itu kan waktu itu sungai ya. Ada yang kolam juga sih waktu itu. Udah SMP. Itu kalau aku tau kan dimarahin sampai buku. Jadi sampai gede tuh akhirnya ya. Akhirnya gak. Gak bisa. Ayo Pak. Ayo. Ayo orang-orang. Ayo. Ayo. Itu loh. Yang lembangnya. Padahal yang temen gue tuh jago semua. Sumpah. Dusa-salto wung gitu. Aku kan pengen juga. Tapi abis itu sama ibuku. Pokoknya gak boleh. Cariin sama orang-orang sama yang. Gak boleh pokoknya ini. Aku sampai sekarang. Ayo. 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 Buku main terus. Bagus dari baru. Ayo. Kalo suka aplikasi kan memang. Kalo kemana-mana kan. Kalo mainnya di laut, di air. Dibutu. Masih dong. Gak punya asil makinankah. Coba malah Eroko. Coba malah Abang Jo. Ayo. 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 Ayo desenuh tooz aja. Letar juga berani loh, nah biasa kan, sama anak-anak kan pasti, apa sih namanya, garap-garapan loh Ya cengsengin, kan gak bisa sendiri terus habis itu ke Lampung, aku nyemplung, nyemplung sendiri, ayo berani Aku berjanji, aku berjanji, aku berjanji, tidak akan teledor lagi, warasnya masih Ayo aku berjanji Tidak akan teledor lagi Habis itu dikerjain loh, ke sini kan aku, kayak ke ikut arus loh, jadi aku gak bisa ngapa-ngapain loh waktu itu Sakit loh, tangan pukin ya Eh? Aaaaah patut Ya, kalau sama Sukabdi udah nyemplung gitu, masih dikerjain aku, karena kan suka males sih soalnya aku kan suka ngerjain memang jadi ya mungkin mereka dendam sama harga namanya karena aku kalau yang bener-bener dalem itu gak ikut mungkin gak tau terus jadi kemarin pengen ayo kamu harus bisa harus bisa ya aku pengen makanya tadi paksa-paksa padahal hujan-hujan ayo disini kesini yaudah harus aku kesitu diajarin menurutku anu sih teknik baru sih karena aku juga pernah nanya-nanya sama temen-temen yang lain gak pernah ke teknik kaya masyarakat ini jadi mereka taunya tekniknya yang berenang apapun ini gue udah diajarin tentang teknik pernafasan kaya bener-bener yang relaks kaya apa ya semedi kata masyarakat semedi ya gitu tapi aku tetep pengen sebenernya jelas itu aku pengen Asak Fatih Benerian ya ahh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pendidikan bukan hanya soal sekolah tapi belajar yang ada disini semuanya belajar dari dulu tidak tertib sekarang jadi tertib dari dulu semuanya berusul sekarang juga tidak rusul lagi belajar untuk survive belajar untuk berteman semuanya terima kasih di sini sampai ketemu lakilan di Sukartide di Das University pun sering-sering kita adakan evaluasi, diskusi operasional kita melonjak gara-gara listrik gitu yang mereka harus tahu dilibatkan akhirnya mereka punya ide bagaimana kalau kita bikin angkringan oh kenapa enggak itu akan nanti akan kita teruskan mereka akan bekerja bakti bekerja sama bayangin ya baru meeting tadi malam ngobrol baru ngobrol tadi malam sekarang ini angkringnya sudah berdiri dan mau dilenceng itu sangat cepat sekali skill-nya, hard skill-nya bagus menguasai teknik tapi edituknya ambil gak disiplin telat-telat terus gak deadline kayak mes sisa wah itu kalau di perusahaan lain udah dipecat itu wah itu yang namanya soft skill pendidikan mental itulah gunanya karantina di Das University mereka bersosialisasi beradaptasi dengan lingkungan berteman dengan orang yang beda jenis beda suku beda agama kumpul jadi satu itu mengasah soft skill kita terutama dalam hal kerjasama mental mental bebe bantal nah yang dilakukan mas isa tadi adalah mengasah atau melatih hard skill yaitu berenang nah saya melatih soft skill untuk mengajari mas isa bisa mempengaruhi teman-temannya supaya tenang itu soft skill juga jadi kita bisa saling belajar tetap? iya frekuensinya diatur nguna terus 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 hasil nasi perlapasan terus terlihat ke sini pak emang udah tau tak gimana? berhubung berhubung tontonanku instagram jadi tau sendiri akhirnya terus gimana pendapatmu menurutmu gimana nih yang teringkannya ini? namanya mengembangkan bisnis ini keunggaran yang sangat potensial ini sangat bagus terus terus buat tau dari instagram oh dari instagram gimana? makanan kan nanti bisa variasi mas tapi kalau tempat ini kan enak kalau misal ada kampis dari mana gitu kan bisa mampir kalau tidak di sini gitu kan enak jadi kayak base camp di sebuah kota kurang colokan mas kurang colokan betah ini kurang colokan halo? kurang colokan kurang colokan itu gimana tuh? top-topan buat kita dapet terus masuk enak sih mas, enak apalagi dekat sama rumah kok dekat sama rumah? dekatnya sini respect semoga angkringan das ini tetap maju terus bisa bisa penuh bisa mengajari anak-anak das itu bukan cuma animasi tapi bisa juga entrepreneurship wah bagus super sekali super sekali